Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Gak akan kita diam saja. Dia disiap, agak berpengaruh. Gak berpengaruh. Agak diri kehormatan kita. Kok bisa-bisa ngomong dia? Hai, Effendi Simbolon. Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Lebih-lebih dari ormas. Kami tunggu pernikahan matahamu secara terbuka. Hai, hai, plan-plan netizen seluruh Indonesia. Dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana. Kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon soal gerombolan di protes prajurit TNI. Seperti apa sih pernyataan lengkapnya? Dilansir Detik News, selasa 13 September 2022, pernyataan ini disampaikan Effendi Simbolon saat rapat bersama penglima TNI General Andika Perkasa pada 5 September 2022. Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman yang tidak menghadiri rapat tersebut memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI. Hal di atas salah satunya disampaikan Effendi Simbolon. Awalnya Effendi meminta rapat tersebut digelar terbuka termasuk soal isu-isu aktual. Menurutnya isu-isu terkait TNI yang diterimanya harus diruruskan. Dia lalu mengatakan TNI seperti gerombolan. Nah, untuk mengetahui kelanjutan dari kejadian di atas berikut ini kami akan mengulasnya untuk Anda versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Ruth unggah video anggota TNI protes Effendi Simbolon. Politikus PDIP Ruth Stompul mengunggah video barisan anggota TNI mempertanyakan maksud omongan anggota DPR RRI, fraksi PDIP Perjuangan, Effendi Simbolon soal TNI seperti gerombolan. Ruth mengatakan Effendi harus meminta maaf kepada TNI. Video itu diunggah Ruth ke akun Twitternya, at Ruth Stompul pada Senin 12 September 2022 malam hari. Video yang diunggah Ruth itu berasal dari akun Twitter lain. Ruth kemudian menjelaskan tujuannya mengunggah video itu. Dia mengatakan dirinya tak masalah Effendi melontarkan kritik. Tapi dia mengaku tak terima saat Effendi menghina TNI hingga soal adu domba. Menghina-hina TNI mau mengadu domba pangap. Eh pangap, iya benar gak sih? Pangap, benar. Panglima TNI dengan kasat. Saya sebagai anak tentara tidak bisa terima. Ujarnya, dia mengaku khawatir ucapan Effendi Simbolon malah berdampak terhadap PDIP. Dia menyebut Effendi harus mendapat pelajaran. Yang kedua, Kasat Dudung memberi respon. Kepala Staff Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal Dudung Abdul Rahman mengatakan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP Perjuangan, Effendi Simbolon adalah orang yang tidak berpengaruh dan bukan siapa-siapa. Pernyataan itu sempat terekam dalam video berdurasi 2 menit 45 detik yang diunggah di akun TikTok Warta Kota pada Rabu 14 September 2022. Kekesalan Dudung Abdul Rahman tersebut terekam saat dirinya melakukan telekonferensi didampingi oleh Wakil Kasat, Laitan Jenderal Agus Subianto. Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Nggak berpengaruh katanya dalam video tersebut. Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya sehingga kita duduk semua diam. Imbuh Dudung. Dudung pun menegaskan orang seperti Effendi Simbolon tidak akan ada lagi dan dia juga telah mempelajari cara berbicara di depan media. Lebih lanjut, Dudung menyebut menyayangkan perwira tinggi TNI Angkatan Darat justru diam atas pernyataan Effendi Simbolon sedangkan Bintara malah yang marah. Yang ketiga, ramai-ramai prajurit protes Effendi Simbolon. Video memperlihatkan sejumlah prajurit TNI memprotes pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut bahwa TNI seperti gerombolan berada luas di media sosial. Melalui video yang diunggah di akun Instagram at Jurnal Militer, para tentara meminta Effendi Simbolon segera memohon maaf, serta memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brikjan Hamim Tohari menegaskan, tindakan protes yang dilakukan para prajurit itu bukan berdasarkan instruksi TNI Angkatan Darat. Yang keempat, Effendi Simbolon akan dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Wakil Ketua MKD, Habibu Rohman mengatakan, MKD telah menggelar rapat pimpinan terkait dua laporan dari pihak yang melaporkan Effendi. Dua laporan tersebut berkaitan pernyataan Effendi yang menyebut TNI Angkatan Darat seperti gerombolan ormas. Sebelum memanggil Effendi, MKD akan terlebih dahulu memanggil dua pelaporan. Kami memutuskan memanggil saudara Effendi Simbolon karena sudah diadukan juga oleh dua pengadu yang satu persiorangan dan yang satu atas nama pemuda Panca Marga soal rapat di Komisi 1 ujar dia kepada wartawan pada Rabu 14 September 2022 yang lalu. Sementara itu, MKD akan memanggil dudung karena telah beredar video dari ia terlihat marah dan meminta anak buahnya bereaksi meski video tidak menjelaskan apakah kemarahannya berkaitan dengan pernyataan Effendi. Habibu Rohman mengungkapkan, banyak anggota DPR yang menilai video tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap lembaganya. Yang kelima, Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf. Setelah mendapat reaksi keras dari banyak pihak, Effendi Simbolon akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas komentarnya tersebut. Setelah mendapat reaksi keras dari banyak pihak, Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf dan mengatakan, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang telah menyinggung, menyakiti, yang membuat tidak nyaman di hati para prajurit. Kata Effendi dalam konferensi pers di ruang fraksi PDP Perjuangan, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu 14 September 2022. Siapapun dia, dari mulut antama bintara sampai perwira, bakal sampai sesepuh. Para pihak yang tidak nyaman, saya minta maaf, ucap Effendi Simbolon. Yang ke-6, Kasat Dudung menerima permohonan maaf Effendi Simbolon. Kepala staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung mengaku telah menerima permintaan maaf tersebut. Sebetulnya kemarin pada saat saya di pekan baru, saya sudah menyampaikan artinya bahwa permohonan maaf dari Pak Effendi Simbolon bagi kami, Jejaran TNI Angkatan Darat tentunya memaafkan. Ujannya dilancir detik news, Kamis 15 September 2022. Kemudian dia menyebut Tuhan yang Maya Esa merupakan sosok pemaaf, sehingga tidak ada alasan manusia dengan sesama manusia tidak saling memaafkan. Ya, sebagai warga negara yang baik, pastinya kita berharap agar semuanya bisa kembali berbaikan dan sama-sama menjaga keadilan dan keharmonisan di negara tercinta kita Indonesia ini ya netizen. Nah, demikianlah ulasan fakta tentang pernyataan Effendi Simbolon yang membuat ratusan prajurit TNI marah versi. Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.